Oh baju adat, baju adat, kita cinta tanah air Gak ada hubungan dengan muka-muka yang disini ya? Gak, gak berpengaruh sama sekali? Gak ada Gak ada, kita cuma menunjukin baju adatnya aja ya? Tapi bahwa kemudian nanti berpengaruh ya alhamdulillah Ini barang lagi stand up ya? Banyak anak muda yang hebat Tapi emang di pilkana 2017, gak ada anak muda yang hebat Kenapa baru dirubah sekarang? Sekarang itu harus disclaimer Kalau gue anti sebuah keputusan pemerintah, gue bukan anak abah Kayak, bukan berarti kalau gue anti sesuatu yang pemerintah lagi lakukan Gue anak abah, enggak gitu Atau gue 16% Bener, atau gue tim lowbed Iya, iya Anak muda yang digadang-gadang Percuman kalau paman lu tidak punya kekuasaan Kalau bapak lu tidak punya kekuasaan Kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit Bukan mempermudah, tetapi mempermudah Itu kuncinya menurutku Setuju, dan itulah Asian values Assalamualaikum, ketemu lagi di Musyawara Waalaikumsalam, mari dong semuanya di studio Halo musyarakat Halo Mush Mush Akhirnya kita kembali lagi, Manana, Kak Jo Kangen ya? Kangen, setelah kita live terus ya Kita live selalu live untuk pemilu kan? Iya, kita live streaming pemilu Dan sekarang kita balik ke set yang sebelum kita live streaming Rumah kita Iya loh, kangen loh untuk ngobrol-ngobrol Iya, terakhir kita keputusan MK kan? Betul Yang kita live Itu juga live? Itu juga live? Itu juga live Tadi kayaknya Musyawara gak jauh-jauh dari putusan apapun Kayaknya mau kita live atau enggak Kita kayaknya musyawara Iya, setiap kali ada putusan yang kontroversial Iya, betul Itu selalu memancing Naluri orang-orang di Musyawara Yang kemarin kayaknya kepancing banget nih Itu kayaknya Dovi deh Kemarin tuh kayaknya Dovi tuh ada sesuatu yang membuat tiba-tiba murka Sampai kemudian bikin video Dan videonya viral di mana-mana Viral, viral banget Aku bangga banget Dov Terima kasih mbak Nanda, terima kasih Kita lihat dulu deh videonya Boleh, waduh Kita lihat dulu Mohon maaf atas kata-kata kasar disini ya Mohon maaf Emang ada kata-kata kasar ya? Ada, ada Oh ada ya? Iya Amu gak jadi bangga Aduh I'm gonna get a lot of hate for posting this video But Aduh Tuhan Okay Disclaimer Gua tidak mendukung siapa-siapa I'm not for anyone Or any party or whatever Okay I'm not against the guys I don't know them well enough I'm not against Showy's a nice guy I'm sure Okay Udah ya, udah aku udah disclaimer ya Biar gua gak disangka Anak Aba gua gak disangka Ganjar gua gak disangka Anti Prabowo No, 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 no Okay Okay Udah ya Ketika berita kemarin keluar Bahwa Bahwa Ada wakil gubernur yang mau mencalonkan diri Pertanyaan gua Langsung Bukannya atornya 30 tahun Ya Nothing to do with the guy Pertanyaan gua cuman hukumnya Bukannya Orang ini umurnya Harus jatuh 30 tahun Okay Dan Hari ini Baru sekitar 20 menit lalu Gua baca di narasi Bahwa M.A. sudah mengabukkan Bahwa Tidak harus 30 tahun Diubah aturannya Guys Again I got nothing Against the guy Aku ulang terus Tapi But If this is what our country is going to be We're gonna change the rules To whatever the Need That is needed To suit Anybody that needs the rules to be changed Then I'm sorry I gotta speak up I'm not using the guy I've met the guy once or twice I don't know him personally I'm sure he's nice It's the system That I am Completely Flabbergasted Yes I use the word flabbergasted We can't just change the rules To suit Something That is needed For the current kepentingan Does that make any f**king We can't Just do that Over And over again Okay I know I'm gonna get a lot of hate For this video I Don't Care I just need To say this out loud Okay And for those of you who says Kan it's a voting Ya udah tinggal ga usah pilih Tinggal ga usah pilih Tinggal ga usah pilih Itu masalahnya dengan negara ini Kita ga peduli dengan proses Yang penting hasil akhir Kenapa kita selalu Ga peduli sama proses Hasil akhir Ya tapi kan bisa aja kan Voting ga usah di voting Kalo voting ya udah kan Pilihan rakyat It's not always about that And this has nothing to do With pemilihan presiden Prabowo is my presiden Gibran is my wakil presiden Gua mengikuti banget Hasil Pilpres kemarin Tapi what's happening With the Pilkada Now I think it's bullshit Thank you Thank you Ya udah Thank you Thank you Thank you Thank you Jujur nonton Ulang Bareng kalian tuh Agak awkward Agak awkward Ya udah Jadi gini Flabbergasted tuh apa Buat yang mungkin Tidak terlalu familiar Dengan tahun itu Flabbergasted tuh kayak Terlalu 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 membingungkan Terlalu apa ya Flabbergasted tuh kata-kata Dipake sama penulis Roe Dahl Roe Dahl tuh senis banget Pake kata-kata Flabbergasted Dia penulis buku anak Roe Dahl Tapi aku gak tau Bahasa indonesinya apa ya Fabbergasted Mencengangkan sebenernya Mencengangkan Kayak di luar nalar Iya Di luar Luru Di luar luru Kayaknya marah banget dong Iya Jujur iya Mbak Nenek Masih marah gak sekarang? Lumayan Masih marah ya? Aku lumayan marah Keluarkan Jadi gini Ini harus spiral juga Jalanya itu Ayo Dovi Aku citain dulu backgroundnya ya Aku emang lagi nyetir Lagi nyetir Terus Aku nge-share ini di grup Aku nge-share postingan Kajo yang nge-share di grup Awal postingan Rafi Ahmad Kita sebut nama aja ya? Iya Kajo yang nge-share di grup Pas Kajo nge-share di grup Kan masih Ini grup keluarga? Ada, kita ada grup temen gitu Keluar banget gak aja? Emang kajo Ya udah gak penting Nah Ini udah keluar Ini jalan Kita belum tau Kita masih belum tau Dan lagi Sekarang Negara kita kan Sekarang pun Kaesang belum mau ngomong apa-apa Jadi Sampai sekarang pun Dia belum ngomong kalo dia maju sebagai wakil gubernur ya Jadi lagi Ini semua Andaikan ini terjadi ya Abis aku baca bitan dan narasi Narasi keluarin berita Narasi Newsroom MA Perintakan KPU Untuk Nah Marana Kajo Aku langsung Aku langsung Aku langsung Naik pitam Bahasa Inggrisnya Mungkin yang baik dan benar Aku langsung Nyalain HP Langsung rekap Lagi nyupir tuh? Iya aku nyupir Emang itu jeleknya Aku diserang banget di twitter Aku diserang di twitter Karena emang Anak hukum Ngomongin hukum Sambil melanggar hukum Tipikal anak hukum Ngomong sosok ngomong Tentang hukum Tapi lagi melanggar hukum Jadi pertama kali di musyawara Gue mau ngomong Gue minta maaf Gue minta maaf Karena gue melanggar hukum Hukum lalu lintas Andaikan Standar tinggi yang kalian taro di gue Untuk melanggar lalu lintas Ditaro di negara ini Wow Kalo gue aja Ditaro standar sangat tinggi Manana Kajo Bahwa Andovi gak boleh melanggar hukum Karena lagi nyetir sampe Itu bener gue salah Kok lu marah banget ya Kalo gue nyetir sampe main HP Sambil ngerekam Kok amarah itu gak disalurkan Yang justru harusnya se-yogianya disalurkan Itu sih Itu yang aku Aku disebalkan Tapi Again gue minta maaf Bener Ini gue minta maaf Tapi Ada banyak hal Aku juga Aku bingung Manana You can never be right Di internet Di satu sisi Di satu sisi Aku Dibilang kurang keras Aku juga dikritisin Kenapa lu harus ngomong I have nothing against the guy Ngomong aja Andovi kalo lu gak suka Aku diserang Jadi bagi banyak orang Terlalu cemen Terlalu diplomatis Karena selalu ngomong Disclaimer Kenapa harus pake disclaimer Kan apakah Sistem ini Apa gunanya kalo Gak ada orangnya Cuman emang secara Secara personal Emang gua gak ada Gak ada masalah sama orangnya Karena udah ketemu beberapa kali Maka tadi aku menemukan titik belakang di sistem Tapi tetep aja Kalo gak speak up Dimarahin katanya gak speak up Kalo speak up Katanya kurang keras Jadi aku bingung Manana Kak Jo Aku bingung Gimana yang bener itu gimana Gak mungkin ada yang bener menurutku Karena semua orang pasti melihatnya Dari perspektif Masing-masing Cuman yang menarik adalah Aku pengen tau lebih jauh Kemarahan itu Itu didorong karena apa Karena melihat putusan ini Dan apa yang menurut Dovi Itu putusan ini Yang bikin marahnya karena apa Ada banyak hal Putusan ini kan Jadi Gini Udah dibahas banyak ya Prof Mahfud sendiri udah bahas Bahwa sebenernya Ini bukan udah luar dari kewenangan Makam Agung Karena ini harusnya kewenangan MK Untuk melihat apakah ini undang-undang benar atau engga Kak Bivitri Bivitri Susanti Juga ada ngomong panjang lebar Tentang Ini sebenernya gak bener secara hukum Tapi aku mau ngomong suatu hal Manana Kak Jo Ini poin yang jarang orang bahas Di internet Ini sebenernya orang yang jangan bahas Aku ada putusan Nomor 23 Makam Agung tahun 2004 Aku ada putusannya Dan ketika kita baca Putusan Makam Agung Kita harus lihat pertimbangan Dan penalaran hukum Dari para hakimnya Nah aku baca nih Di halaman 61 Ini aku baca nih Ini ga sih Mana kamera gua Ini Menimbang bahwa Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi gubun wakil Mana usia pencalonan 30 tahun bagi wakil bupati Tidak menggambarkan keseluruhan original intent yang terkandung dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Bahkan memangkas original intent undang-undang tersebut Terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda Untuk ikut serta membangun bangsa dan negara Mari kita bedah pertimbangan dan penalaran hukum hakim ini Yes, gua akan membedah ini Pertama Original intentnya apa di undang-undang nomor 10 tahun 2016? Emang ada original intent bahwa umur 30 tahun dan umur 25 tahun bagi bupati dan wakil wali kota Itu sama dengan mengakomodir kesempatan untuk anak-anak muda untuk membangun bangsa negara Itu pertama Pernahkah ditulis bahwa umur 30 dan 25 itu original intentnya untuk anak-anak muda? Tidak pernah Titik disitu Gak pernah Nah ini yang kedua nih Ini yang kedua yang nobody talks about Gini ya Undang-undangnya undang-undang KPO nya diubah jadi apa sih? Yang tadinya jadi penetapan Kapan KPO menetap jadi sekarang pelantikan Iya dong? Penetapan, pelantikan Fakta menarik Itu bedanya cuma 3 dan 4 bulan Jadi batas orang menjadi anak muda Itu antara 27 November 2024 Sama Januari 2025 Batas waktu kurun 3 bulan itu Itu yang menentukan lu anak muda atau engga Jadi kalo gua Gua 30 tahun tapi lahir Februari 1 2025 Sama gua lahir November berapa? 2024 Jadi gua gak anak muda Jadi Maafkan saya mus-mus Udah itu lana Itu itu absolutely lana Lo itu lana Kalau emang original intentnya untuk anak muda Seharusnya yang diganti itu umurnya dong Kalo emang Hakim ngomong untuk anak muda Ya udah Yang seharusnya 30 tahun jadi 27 Jadinya 28 Jadinya apapun lah Apapun umur yang original intent Tapi kan ini antara pelantikan Eh, maaf Perbetulian Sama pelantikan Yang hanya berbeda 3 dan 4 bulan Yang berarti Lihat Bagaimana mengecewakan untuk semua orang yang di tengah-tengah penetupan, itu sangat mengecewakan. Kalau lu kebetulan lahir di antara tanggal penetapan, dan kebetulan lu lahir di tanggal pelantikan, berarti lu anak muda. Itu. Jadi, yang aku benci di online, orang selalu ngomong gini, Kak, kenapa anak muda? Emang apa soalnya anak muda? Guys, gua juga anak muda, gua juga 30 tahun. Tapi, ini argumen yang sangat-sangat... Gua juga sangat setuju, anak muda, banyak anak muda yang penting. Banyak anak muda yang hebat. Tapi emang di Pilkara 2017, ga ada anak muda yang hebat? Kenapa baru dirubah sekarang di 2014? Emang di Pilkara-Pilkara sebelumnya ga ada anak-anak muda umur 29-30 yang hebat? Benar, benar. Timingnya terlalu... Jadi, walaupun lu tidak ingin bicara tentang timing, kalau lu mengambil filosofi original intent untuk kesemangat anak muda berkesempatan membangun bangsa negara, tapi 3-4 bulan? C'mon, men. C'mon. Ini di luar dari ngomong soal makabah agung keundangannya apa, MA keundangannya apa, itu yang bikin aku keselaman anak. Iya. Menurutku, menurutku gini ya, secara prinsip tuh kita memang mesti mempermudah semua proses politik bagi rekrutmen kepemimpinan di semua level. Prinsipnya itu menurutku, harus dipermudah. Jadi, segala hal yang kemungkinan akan mempersulit warga negara untuk masuk dalam proses politik rekrutmen kepemimpinan, termasuk batasan usia, menurutku itu memang harus dihilangkan satu persatu. Nah, tapi sekarang jadi mari kita periksa nih, apakah sistem politik dalam rekrutmen kepemimpinan sekarang betul-betul sudah mempermudah? Bukan sekedar mempermudah. Karena apa gunanya mempermudah batas usia kalau lu mau menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden? Kalau anak muda yang tidak merupakan bagian dari elit politik, tidak punya kesempatan dan akses untuk memanfaatkan kemudahan itu. Jadi, intinya itu bukan mempermudah tapi mempermudah. Sekarang realitanya, kalau tidak punya darah politik, kalau tidak dekat dengan oligarki elit partai, kalau nggak punya uang atau logistik yang besar, sangat kecil kemungkinan bisa masuk jadi kandidat kepemimpinan di level apapun di negeri ini. Kalau bukan anaknya siapa, kalau bukan pamannya siapa, kalau bukan punya teman dekat di elit partai, anak muda tidak akan punya kesempatan itu. Jadi agenda mendesaknya itu bukan mempermudah tapi mempermudah. Dan kalau kita bicara soal, dan ini bukan hanya di eksekutif loh, di legislatif. CSIS kemarin baru mengeluarkan hasil studinya. 138 dari 580 anggota DPR yang akan terpilih di 2024 ini, itu terlibat dinasti politik. Spesifik bicara anak muda, lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5% itu terasosiasi dengan politik dinasti. Jadi ini bukan cuma kita bicara siapa yang jadi calon gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, di berbagai level kepemimpinan apapun. Anak muda yang digadang-gadang, percuman kalau paman lu tidak punya kekuasaan, kalau bapak lu tidak punya kekuasaan, kalau kakek adik lu tidak punya kekuasaan, tidak punya duit. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurutku. Setuju, dan itulah Asian values. Kacau memecahkan tensi yang tinggi antara aku sama Mbak Nana. Ya, setuju Bang, Mbak Nana. Kamu bilang, itu kata, itu harusnya, itu harusnya, bukan mempermudah, tapi mempermudah. Itu harusnya, itu harusnya. Setuju, tidak harus ada batasan usia. Setuju. Tetapi juga bukan hanya batasan usia. Tidak harus yang, kayak elektron terasosialnya, presiden terasosialnya harus dihilangkan, dan batas biaya politiknya harus dihilangkan. Hanya dengan itu, anak-anak muda yang lain punya kesempatan. Kalau enggak ya anak mudanya gitu-itu aja. Ini buktinya anggota DPR. Iya. Yang muda yang masuk, semuanya lebih dari setengahnya punya keterkaitan dinasti politik. Setuju. Setuju. Ini setuju banget. Soalnya, mungkin untuk nambahin sedikit ke Mbak Nana ya. Aku pribadi juga pernah ada, mungkin bukan pernah, ada ketertarikan untuk maju sebagai pemimpin atau wakil pemimpin di sebuah provinsi. Sebut dong Kak Jo. Sebut, sebut, sebut. Karena mereka masih nebak-nebak di depan ya. Tulis, tulis, mus-mus, komen. Umurnya masuk ya? Aku umur, aku lahirnya 90. Umurnya masuk. Umurnya 90, umur 34 ya. Cuma setelah udah ngobrol dengan beberapa orang, beneran kata Mbak Nana, ada sebuah biaya politik yang sangat tinggi. Jadi, mereka udah ngasih kayak, bukan mereka ya, ada. Ancar-ancar biaya. Anggitan rule biaya, bener. Berapa kaju biayanya kalau mau maju jadi gubernur di daerah provinsi Nusa Tenggara? Timur, emur. Nah ini kan, ini kan. Contoh, contoh. Misalnya. Karena kaju orang kores. Misalnya. Misalnya. Bukan berarti loh. Iya. Tapi misalnya Kak Jo. Iya pokoknya, ini wakil ya. Bukan gubernur ya. Antara 20 sampai 30 miliar. Wow. Jadi itu udah pasti threshold yang susah. Ya kan, orang tentu bisa fundraising DLL. Tapi, ya bener kata Mbak Nana. Berarti udah tersaring. Coba cari anak umur 30 dengan uang segitu di rekening mereka. Sulit. Kecuali mungkin anak elit parpol atau parpol. Karena mereka kan pasti punya koneksi ke pengusaha, punya apa-apa gitu. Jadi, udah terbatas. Yang memimpin negara ini udah terbatas gitu. Sangat susah. Itu, belum lagi kalau kita bicara biaya-biaya di pilkada-pilkada yang lain gitu ya. Yang jumlahnya juga semakin tinggi. Ada yang bilang sampai triliunan untuk menyiapkan dana yang dibutuhkan. Dan dana itu bukan hanya untuk keperluan biaya politik atau pemilu loh. Dana itu juga untuk bayar sewa perahu ke partai loh. Yang bikin mahal tuh salah satunya karena untuk mencalonkan atau dicalonkan harus lewat partai politik. Dan partai politik itu dalam prakteknya itu pasti minta uang mahar. Itu juga yang bikin biayanya jadi tambah mahal. Jadi memang susah. Makanya yang bisa berkuasa yang punya darah politik. Karena kalau gitu dia udah nabung tuh bertahun-tahun. Punya banyak duit ke Jo? Bener. Berarti bener tuh yang orang yang lu punya duit, lu punya kuasa tuh. Iya, iya. Nah salah-salah juga ya tuh orang ya. Meme yang lu punya duit, lu punya kuasa. Kita sebalikin meme itu. Dan bahkan dia pun di amini sama Amin Rais. Amin Rais saya ngomong dalam quote dia terbaru loh. Dia bilang dia gak nyangka bahwa ketika dia rubah dari... Nanti kita akan bakal bahas ini kan. Dari MPR menjadi pemilu yang terbuka. Bahwa orang bisa sampai nyogok atau bayar. Mana mungkin ada orang yang mau nyogok 120 juta pemilih. Mana mungkin. Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Itu Amin Rais tidak ngomong. Quote langsung dari Amin Rais. Itu orang dalam loh. Dulu ketua MPR. Yuk terbukti, ini negara sangat kotor sih. Tapi kemudian solusi dari Pak Amin Rais adalah mengembalikan pemilihan presiden langsung ke MPR. Yang justru kemunduran demokrasi. Mereka-mereka lagi yang milih pemimpin kita siapa gitu kan. Iya, maksudnya kalau memang sepakat sih. Bahwa sistem pemilihan kita itu mahal. Tidak efektif. Tidak efisien. Tetapi mari perbaiki sistem yang sudah kita jalani selama hampir 20 tahun ini. Bukan kemudian terus mengubah sistemnya sama sekali. Dan cara memperbaikinya ya memperbaiki undang-undangnya. Memperbaiki aktor politiknya. Memperbaiki partai politiknya gitu. Yang bermasalah ini partai politiknya dan elit partainya kok. Yang selama ini membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Eh mereka nggak mau berkaca, nggak mau refleksi. Tapi yang disalahin udah sistemnya aja yang diubah gitu. Jadi kita dari yang mau mengambil hak kita untuk memilih langsung pemimpin kita. Memberikannya ke anggota-anggota MPR gitu. Sekarang aja kita nggak percaya lu bisa menyalurkan aspirasi kita di bidang-bidang yang lain. Terus sekarang suara gua mau lu ambil gitu. Lu mengklaim tau apa suara hati gua untuk memilih calon pemimpin gitu. Yang ada itu, money politiknya bukan ke rakyat. Tapi money politiknya dibagi-bagi di perwakilan mereka sendiri. Jadi ini kemunduran banget sih kalau usulnya itu. Kemunduran ya? Sangat-sangat mundur. Tapi apakah itu balik lagi ke asian values? Soalnya itu yang aku mau juga bahasi. Baru-baru ini rame kemarin. Ini aku boleh kusebut kan? Dua host total politik bersama Panji Pragiwaksono. Pertama gua cuma mau ngomong mana kamera gua. Gua paling favorit ngomong ke masyarakat. Yang itu. Supaya bisa di close out. Yang ala-ala sinetronnya tuh. First of all. Sim, jim, jim. Panji Pragiwaksono. Gua mau tepuk tangan dulu untuk Panji Pragiwaksono. Gua juga. Gua lumayan. Gila, Panji Pragiwaksono. Anfi, itu sejak sering diundang oleh Mba Nana loh kemarin aja. Jadi makin berani nih. Ke mana politik, monopolitik. Engga, emang selalu Panji. Panji dari dulu selalu. Terutama ketika Panji, gini. Mungkin karena Panji sekarang udah lama tinggal di New York. Asian values dia untuk konfrontasi mungkin mengurah. Iya, dia sekarang lebih. Sekarang orang New York kan konfrontasi. American values kan konfrontasi mungkin. Asian values ngomongin di belakang. Betul. Asian values ngomong di belakang. Ketika dua host itu, maaf gua lupa namanya, maaf. Ngomong gitu. Ketika Panji bilang, Dia ngomong gini, Men, cut that shit. Gua ini Panji New York Pragiwaksono. Bener-bener. Itu New York banget. Itu Panji, itu. Men, cut that shit, man. Say what you wanna say. Itu gua kayak, Damn Panji. Damn. Tolong itu cut that shit. Sama, bukan mempermudah tapi mempermudah. Itu udah harus jadiin kaos. Itu jadiin kaos. Itu men. Tapi oke, mari kita bahas song. Salah satu lagi. Aku ga punya apa-apa yang terhadap orang. Itu juga. Ada apa-apa yang terhadap orang. Ini tuh hasil dari pemilu 2024. Jadi gini, Hasil pemilu 2019 itu, Lu cebong atau kampret? Sekarang itu lu harus disclaimer. Kalo gua anti sebuah keputusan pemerintah, Gua bukan anak abah. Bener banget. Kayak, Bukan berarti kalo gua anti sesuatu yang pemerintah lagi lakukan, Gua anak abah. Engga gitu. Atau gua 16%. Bener. Atau gua tim lowbat. Gua emang anti pemerintah lagi ga suka dengan peraturan itu aja gitu. Sekarang langsung di label. Oh kamu berargumen gini karena, Oh lu sakit hati ya? Lu tim, lu anak abah ya? Gitu kan. Aku sebel banget digituin. Sebel banget, sebel banget di komentar. Cie, Cie barisan sakit hati. Emang lu tau gua voting siapa? Emang lu tau gua voting siapa? Kayak. Jadi tiap kali kita kritis, Itu bisa langsung didiamkan dengan cara dibilang, Ah ini yang ngomong nih tim lowbat atau tim anak abah nih. Gitu. Seolah-olah segala keputusan atau segala hal yang kita pikirkan, Itu terkait dengan politik elektoral. Seolah-olah seluruh hidup kita, seluruh opini kita, Itu terkait dengan siapa yang kita pilih di kotak suara 14 Februari lalu. Gitu. Gitu. Kayak di kotak-kotakannya tuh berdasarkan itu doang. Iya. Jadi makanya orang jadi ragu kalau mau ngomong. Harus-harus disclaimer. Harus disclaimer. Anggapnya disclaimer 33 emang. Kayak langsung ke poinnya aja. Langsung itu keberikan disclaimer. Saking takutnya makanya. Saking takutnya. Dan maksudnya itu, itu beralasan. Karena buktinya komentar-komentar yang kemudian muncul, Menjadi seperti itu. Gitu. Seolah-olah mempertanyakan objektifitas, Atau mempertanyakan latar belakang kritik itu. Dan setelah gimana? Ini tadi kita ngomong off-kanda belakang. Aku mau bawa kesini ya. Ada yang komentar. C. C dapat keuntungan. C dibayar. C. C. Guys. Ini gue jujur banget dalam hati gue. Oke. Making that video sama sekali tidak menguntungkan sama sekali setelah finansial. Pertama gue gak dibayar sama siapapun. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Zero. Tanya manajer gue pribadi gue adalah ini disini. Ada brand yang gue gak mau sebut. Yang gue suka mereka. Kita kira sama bareng. Yang bahkan. Boleh gak kalo kita kira sama. Andi Ovi gak ngomong soal politik lagi. Beberapa minggu kurun waktu ketika video kita keluar. Ini bukan sesuatu. Gue ngomong ini. Bukan karena abis itu gue tiba-tiba teleponan sama Anies. Sama teleponan sama Ganjar. Atau. Kayak. Gue gak ngomong apa-apa dari ini. To be honest gitu. Malah jadi rugi ya? Malah jadi rugi. Malah jadi rugi. Malah gue di tag di divisi politik yang nyetil. Malah kayak. Malah gue jadi gitu. TNC polda Metro Jaya. nih ada anak nyetir sama nyetir, aduhs! gua minta maaf ya, I want to juga gua minta maaf... tapi kayak... apa, apa gua udah keuntungan, apa? gua udah keuntungan apa-apa? menurut gua orang yang komentar dibayar ya, itu mengukur seseorang pake patokan dia sendiri mungkin dia selalu dibayar kali untuk mengatakan sesuatu ooooooooooooooh jadi dia mengukur orang lain dengan dirinya sendiri gitu kayaknya gak mungkin banget orang punya pemikiran sendiri tanpa diiming-iming sesuatu karena lu kayak gitu ya? tapi iya maksudnya kayak itu tuh maksudnya kayak menuduh orang menerima keuntungan atas apa namanya pemikiran kita dan sebagainya itu aku tahu itu kejadian ada yang melakukan itu gitu profesinya juga ada gitu tetapi kemudian menyamaratakan semua orang dengan seperti itu itu menurutku yaitu gas lighting modem-modem gas lighting nunggu menanangkan jauh ini sebelum kita move on as one more thing kan yang lagi hoskan soal masalah asian value-asian 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 bukan cuma itu dia mau salah satu ini salah satu asian value-asian adalah kekeluargaan mungkin itu dibandingin Western culture asian value lebih punya kekeluargaan mungkin itu nah ada perdebatan filosofis di internet sekarang bahwa lu kalau jadi orang tua lu akan melakukan hal yang sama kok lu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak lu jadi ini ada perdebatan filosofis ya emang apa salahnya sebagai anggota aku misalkan aku sama kajo nih misalkan misalkan kajo running for siapapun kemungkinan besar karena gue adenya pasti lagi kok kayak ya I want the best for kajo lah nah what I'm trying to say is kalau memang misalkan di negara ini asian value-asian ini sangat sangat kental sehingga ada dinasti politik dan semacamnya bukankah sebaiknya dibuat suatu sistem atau struktur insentif disentif dimana ya udah tapi kalau lu ada keluarga dan lu di satu keluarga lu sering membantu harusnya ada sistem dan struktur dong dimana lu nggak bisa saling membantu karena jadi pernah 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 diusulkan waktu itu pernah diusulkan kalau makanya ini yang kodenya Budi yang ke atas ke bawah ke kiri ke kanan jadi misalnya orang tua atau saudara atau keponakan kita lagi menjabat kita tuh nggak boleh maju di daerah yang sama tapi kalau misalnya misalnya di NTT nih Anfi maju di Jakarta boleh tapi kalau Anfi maju di kabupaten manapun di NTT nggak boleh Anfi maju wali kota Kupang nggak boleh gitu jadi sempet ada wacananya gagal bukan wacana Kak Jo itu pernah dilarang spesifik di undang-undang pilkada di tahun 2015 spesifik pernah dikatakan seperti itu jadi minimal lima tahun tidak ada konflik kepentingan tetapi kemudian undang-undang itu dibawa ke mahkamah konstitusi dan dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dan sejak itu larangan punya keterikatan dengan pejabat yang sedang berkuasa itu tidak lagi berlaku tapi sesungguhnya sebelum itu pun dari tahun 2005 sejak pilkada langsung itu tuh banyak sekali dinasti politik yang kemudian ikut dalam kontestasi politik dan memang ada banyak yang dimenangkan oleh mereka-mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang sedang berkuasa itu itu ya terjadi sejak sejak pilkada langsung memang aku boleh jadi devil's advocate nggak soalnya ini juga ada satu hal yang gini kalau kita besar di lingkungan orang tua kita di pemerintahan orang tua kita selalu ngebahas tentang negara kita sebagai anak udah pasti dengerin ini dari kecil betul iya jadi sebenarnya ada advantage juga dong untuk anak-anak dinasti dari orang dinasti yang benar iya kalau orang tua kita adalah misalnya gubernur wali kota bupati yang baik ya kalau kita besar lingkungan non-koruptif baik dan lain-lain seharusnya values ini ketanam ke anaknya dong iya bener nah tapi kata orang masalahnya di Indonesia kebanyakan yang naik itu ini mungkin Panji juga bilang ini emang dari orang tua yang perilakunya tuh dipertanyakan ya apakah bersih atau enggak gitu jadi sementara second argument dinasti politik kayak banyak bisnis men yang jago karena orang tuanya bisnis men itu sama aja kayak politik mungkin banyak yang jago politik karena orang tuanya jago berpolitik betul-betul argument aja sih tapi yang Panji ngomong lagi yang betul-betul Panji tapi kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia lihat dinasti-dinasti politik ada di Indonesia dan dan contoh-contohnya karena kan ada listnya kan yang udah terbukti enggak bener yang di Banten lah yang di yang di mana aja pokoknya adalah di Watafi cuman yang di Banten ada banyak di Banten ada banyak dan ada banyak kemudian yang terbukti akhirnya terlibat kasus korupsi di Klaten di Kendari di Probolinggo Mursi Banyuwasin yang ramai terakhirnya di Sulawesi Selatan kasus yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo mantan Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem itu kan sidangnya kan terbuka dan diikuti dan terkuaklah berbagai dugaan pemanfaatan uang yang tidak seharusnya yang dilakukan untuk bayar biduan 100 juta untuk dokter kulit boleh ngasih dibacain beberapa boleh-boleh karena ini menarik banget jadi misalnya untuk kebutuhan operasional rumah dinas termasuk makan 3 juta perhari itu makan apa ya Kak Jo? 3 juta perhari itu makan enak tuh omakrasi ini kayaknya omakrasi bayar biduan dangdut 100 juta rupiah iya untuk dikumen dipakai untuk umroh keluarga 1,35 miliar untuk kurban 1,6 miliar wah sapinya segede apa tuh? kurban segede 1,6 miliar cicilan mobil alphard 43 juta skincare anak dan cucu 50 juta umroh 1,35 m wow wow itu masuk akal gak sih mana? aku kan aku gak tau 6 umroh masuk akal gak 1,35 m untuk? tergantung pake yang plus atau enggak gitu tapi dan seberapa banyak sih yang ikut oh kalo banyak bisa nyampe segitu ya? karena pasti kan kalo yang ini pasti yang tingkatnya mahal banget tuh yang first class yang mampir dubai dulu gitu kan gina ini nih yang kemudian terkuak di persidangan yang kemudian membuat orang bahkan ketua umum partai nasdem katanya lelah capek hahaha Pak Surya Falo helah mengikuti berita Syahrul Yassin Limpo kalo dia lelah gimana kita kalo dia lelah gimana kita ya dan dikaitkan dengan dinasi politik ya ini memang Syahrul Yassin Limpo di Sulawesi Selatan itu ee ibunya akakaknya adiknya keponakannya semua terlibat politik iya dan yang terkena pusaran korupsi kalo sekarang Syahrul Yassin Limpo sebelumnya adiknya Dewi Yassin Limpo itu sudah difonis untuk kasus swab ketika dia jadi anggota DPR Hanwura sebelumnya lagi belum lama adiknya Syahrul Yassin Limpo anggota DPRD itu juga difonis 2,5 tahun penjara kasus PDAM di Makassar jadi udah adu adenya ya berarti ya yes jadi dan itu ada ada banyak kasus yang yang menunjukkan dinasi politik lebih mudah rentan terkena dengan pusaran kasus korupsi itu itu ditunjukkan lewat fakta demi fakta gak ada keluarga lainnya di susul selain keluarga Yassin Limpo kayaknya mereka semua deh keluarganya ada keluarga lain banyak kan ada banyak keluarga kan ada keluarga iya 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 tapi memang yang menonjol yang menonjol dinasti Yassin Limpo tapi Kak Jo ada pertanyaan tentang Syahrul Yassin Limpo sih soalnya ini kemaren ada yang komen gini aku Kak Jo gak tau bingung Oke Kak Jo tuh mirip Syahrul Yassin Limpo hahahahah Kak Jo sama gak soalnya komen Kak Jo mirip SYL coba nanti diginiin deh gini gak aku rasa karena karena jengkotan aja sih Kak Jo lagi berusaha menumbuhkan ini ya dan Kak Jo kan memang muka-muka pejabat gitu iya 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 masuk masuk aduh oke 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 iya 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 tapi memang ngomongin kasus korupsi lagi rame sih kasus korupsi nih iya yang juga rame dan memicu kemarahan orang kasus korupsi antam iya 109 ton emas sempat kemudian dibilang itu emas palsu bukan emas palsu emas asli tapi kemudian lewat proses tertentu sehingga tidak masuk ke negara gitu kan karena dikasih capnya itu pokoknya modusnya jadi dikasih capnya bukan cap negara tapi langsung ke swasta atau something lagi dateng pokoknya jadi itu tuh kasus korupsi antam terus kemudian rame juga 109 ton emas tuh banyak loh itu banyak banget loh banyak kemudian juga yang masih ongoing eee yang timah yang timah 271 triliun itu juga masih ongoing percakapan soal korupsinya gitu tapi emang kasus korupsi selalu banyak dari dulu iya yang pr kita sekarang hashtag melawan lupa iya karena satu kasus korupsi ditutup dengan kasus korupsi yang lain dengan yang lain dengan yang lain iya 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 Mungkin kalau anak kajo pas lagi sunatan aja dibagiinnya kalau eventnya sunatan atau ulan tahun nggak apa-apa bagi-bagi buku yang ada gambar sampul anak kita kalau levelnya lagi berkunjung itu kajo Iya bener-bener-bener oke deh saya bingung nyapunya gitu tapi kalau kalau misalnya balik ke Asia lagi nih ini sebenarnya pertanyaan aku penasaran gitu kan misalnya transfer berapa ratus juta untuk skincare anak ini sebelum kita ke 50 juta 50 juta itu dia ngambil dari anggaran mana gitu oke biaya operasional biaya operasional dia kalau nggak salah dakwahnya tuh 40 sekian miliar gitu di dakwah mengambil biaya operasional yang gunakan untuk kepentingan pribadi ini sebagian dari kepentingan pribadi itu biaya operasional Menteri emang segede itu ya segede itu kan DPR kalau nggak salah juga kemudian meminta anak buahnya kayak pejabat terkait untuk membiayai atau membayarkan nah jadi anak buahnya tuh yang disuruh nyari uang pokoknya kebutuhan gua dugaan-dugaannya ya kebutuhan gua terpenuhi silahkan nih lu puter otak gimana caranya anak gua skincare dibayar nah kenapa mereka nggak bilang enggak kenapa tuh misalnya dirjen direktur kita nggak tahu siapa kan kenapa mereka bilang Pak SIL nggak dulu Pak kan hubungan relasi kuasanya kalau nggak kalau nolak nanti tapi dipecat keju dimutasi gitu dipecat jadi demi jabatannya dia kayak gitu mungkin itu motivasinya itu demi jabatan atau memang sudah dianggap normal atau sudah dianggap normal itu paling bahaya kalau itu dianggap normal kan nggak normal udah biasa gitu Iya kita tuh jangan kita jangan benar kan yang biasa biasakan yang benar itu koca KPK kita mau sama KPK dan kita masih ngutip KPK Oh maksudku Iya ya di pilih ketua yang benar itu juga itu penting kalau aku sudah nggak mau ngutip-ngutip KPK ya udah lewat lah KPK musya nggak kali ini pertama kali baik dari live kita makin banyak ya abis baik dari live kita kita lagi banyak isu sih lagi banyak isu di media sosial tuh juga lagi bergeliat banget aktivisnya terutama yang all eyes on itu loh Kak ya ya sempet all eyes on Rafa soal gimana penderitaan rakyat Palestina yang terus-menerus digempur oleh Israel nggak masuk akal masuk akal kemudian juga yang rame all eyes on Papua ini kita atur kita Papua kan nggak Jo ya ini ini burung cenderawasi di tengah hutan Papua ya tapi ya cuma ada satu pohon doang sisanya sudah dipotong untuk sawit ini dari Indra Setiawan ceritanya soal hutan Papua sebagai tempat tinggal burung cenderawasi yang habis dibabat oleh penguasa kelihatan kok dengan jelas dengan jelas ya dan ini cocok banget untuk menggambarkan eh perjuangan suku Aiwi yang saat ini sedang menggalang solidaritas karena kan tanah hak ulayat mereka itu dicaplok oleh perusahaan sawit untuk dijadikan perkembunan sawit jadi all eyes on Papua ini udah dibagikan lebih dari tiga juta share kalau nggak salah bentuk gerakan solidaritas untuk perjuangan suku Aiwi di Papua Selatan pesifiknya di bawah pendigul sebetulnya mereka berjuangnya juga udah lama loh Kak Jo udah hampir satu dekade dari mulai demo damai kemudian juga menggugat di peradilan digugatan pertama kedua tuh mereka kalah sekarang lagi menunggu putusan mahkamah agung soal ini jadi memang ya ini gambaran tentang tuh lagi nunggu keputusan mahkamah agung ya belum keluar-keluar beda sama putusan MA yang itu cuma cepet banget banget tiga hari udah keluar loh lebih cepet dari pencairan BPJS oh kata narasi newsroom ya bener-bener tapi ya jadi devil's advocate boleh boleh-boleh dong pengacara iblis ya ngasih ya pengacara harfiah tapi pokoknya selalu berusaha untuk mencari counter-argument mencari lawan-argument gini kita akan mengejar 2045 Indonesia emas dan sebenernya definisi Indonesia emas itu banyak cuma yang paling Kak Jo ingat adalah kita kan sekarang 3500 triliun per tahun pendapatan negara harus 12.000 triliun nah logikanya gimana kita naikin dari 3500 ke 12.000 Indonesia emang salah satu eksportir sawit terbesar di dunia gitu kenapa Kak Jo menjadi devil's advocate untuk mengejar target itu logikanya produksi sawit kita harus menambah logikanya ya mungkin itulah kenapa hal-hal seperti ini terjadi Kak Jo tuh nggak suka hal-hal kayak gini terjadi ya tapi pemerintah tuh lagi bingung kita nih harus menghasilkan 12.000 triliun 2045 ya udah deh UKT naikin supaya kita nggak subsidi lagi nih eh em pendidikan tapera gitu kan semua tuh mereka coba naikin aja biar mereka tuh bisa ngejar target 12.000 triliun ini per tahun jadi all this that we're seeing di Indonesia sekarang itu sebenernya tuh untuk ngejar target 12.000 triliun 2045 ini cuma kenapa target ke 12.000 triliun ini selalu merugikan masyarakat itu yang itu yang kita bingung gitu masa sih nggak ada orang pandai yang bisa mencari cara lain untuk mencapai 12.000 triliun ini karena kata orang kalau kita bisa mencapai 12.000 triliun kita nih negara yang maju ya ya kan berarti pendapatan per orangnya bukan berapa lagi tuh ada 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 hitungannya lah pendapatnya jadi pendapatan negara maju tapi tetep untuk mencapai sana kita semua yang rugi terus gitu itu sih jadi nggak jadi devil's advocate juga ini tetep yang kaju menjadi tapi memberi tapi kaju memberi perspektif ke penonton karena perspektif baru negara tuh ngejar 12.000 triliun per tahun itu mereka ngejar tapi untuk kemakmuran siapa nah itu ya itu kejar itu untuk siapa gitu pembagian iya karena kesenjangannya makin tinggi dan bagi-bagi lisensi tambangnya juga makin sering udah ke ormas agak ormas udah boleh kan sekarang iya ke pihak-pihak yang di yang di kritik paling kencang sekarang adalah peraturan yang baru keluar tuh yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mengelola tempat tambang konsesi tambang gitu NU bilang siap akan menerima akan melaksanakan itu organisasi keagamaan yang lain Muhammadya bilang akan menolak KWI menolak yang bilang siap dan mau menggunakan akses dan kesempatan itu rasa-rasanya baru NU tapi itu pun dikritik kencang sekali bukan hanya dari pihak luar tapi juga pihak internal NU sendiri yang mengkritik itu tapi ya jadi lagi-lagi kalau bicara itu untuk kemakmuran siapa untuk kesejahteraan siapa kalau kita bicara bagaimana meningkatkan pendapatan dan sebagainya gitu guys good dengan ini semua kayaknya butuh hiburan deh terlalu berat ini semua topik ini terlalu berat ini penting 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 tapi saya pusing kajiannya pusing nah ya kalau kalau lebih penat ya wajib datang ke pasar malamnya narasi ya itu dia kan Master segwe di musyawarah itu favoritnya para produser-producer musyawarah karena Anubi namanya jago segwe kaju kurang jago segwe segwe tadi kajian segwe ini gimana ya kita mau bikin pasar malam lagi ya pas malam kapan tanggalnya teman-teman produser enggak 20 21 Juli sebentar lagi Wow bulan depan Wow yang datang tahun lalu seru banget Oh kita bener-bener main pasar malam nostalgia Iya Iya rumah hantu sebelum ada klien itu juga rumah hantu gitu ya Iya jadi eh apa namanya cek informasinya di Instagram narasi itu semuanya ada harga kartunya berapa kapan dimana dan sebagainya tapi yang jelas bulan depan kita seru-seruan di pasar malam gitu dari narasi beri seru-seru ya selain pasar malam kajok kemarin seru tuh bikin konten kementerian konten ceritain dong kajok jadi ada kementerian baru sekarang Indonesia kemudian apa aja tadi tuh itu sebenarnya panjang tapi kita bingung singkatannya jadi apa nama terdip kementerian konten online kalau singkat jadi gimana kemcon hahaha jadi karena online bikin ribet kita konten aja Oh apa sih kalau itu kemcon Oh kementerian konten online Oh kementerian konon-konon konten online konon bisa hahaha kementerian konon bisa alman kalau kita ambil KONT nya lanjut jadi gimana kementerian kem konten oke iya jadi kita tuh ini kita parodi kementerian di Indonesia Oh parodi ini parodi ya kita ngerekam rapat-rapat internal kementerian dan kementerian kita namanya kementerian konten di kementerian bazaar tugas dia mengerahkan bazaar ketika suatu hal lagi ricuh di Indonesia gitu kan terus ada dirjen takdaun Oh dirjen takdaun direktorat dia cuma untuk takdaun takdaun video di Indonesia gitu kan oke kayak wah Dirty vote takdaun gitu kan kayak gitu-gitu lah oh ya nah kita lagi mau bikin banyak dirjen lain di kementerian kajok kajok ngomong ini parodi ini parodi ya parodi Oh yakin ya mungkin terinspirasi hal-hal yang masih jangan-jangan ini dokumenter kemarin lah kemarin liat-liat postingan kajo kajo menterinya nah disitu yang komentar kajo mirip SEL disitu Oh kajo mirip SEL lah apa-apa ini siapa itu kajo sebutin siapa aja dirjennya ada ya ada Lila Lila dirjen takdaun ada ada yang Fahdi dirjen bazaar ya bazaar kita anggarannya masih dikit karena kementerian baru jadi belum ada wamen belum ada semua Oke Jeremy own sebagai staf ahli menteri Oh staf ahli Rian Fahdi akan nambah atau fokus kementerian konten aja kita di kementerian konten aja lah sesuai instruksi Pak Presiden kita harus meluruskan kalau ada keributan di online itu tugas kementerian kita nanti juga akan memilih Dewan media sosial kalau kita dilibatkan boleh tolong kajo pilih Andovi sebagai salah satu Dewan media sosial ya dong kan gini kan lah iya kan politik dinasti Iya dong kakak ade Asien value kan kalau ada saya betul harus maju Asian values betul-betul human rights Emangnya lagi banyak kakak ade yang bermasalah di negeri ini. Oke lanjut! Andovi dan Kajo kakak ade yang bermasalah di negeri ini maksudnya. Karena di bicara kakak ade. Saya lagi sibuk menyapu. Tapi yang jelas memang makin kesini bakal banyak juga yang seru-seru untuk dibahas di musyawarah sih. Karena pilkada sebentar lagi. Tuh, 27 November. Maksudnya votingnya kan? Dari Agustus sudah pencalonan-pencalonan. Terus kemudian September mulai kampanye. Dan menarik nih karena pilkada-pilkada terutama ada daerah-daerah seksi. Nah apa daerah seksi ya? Kan semua semua bikin Jakarta, Jakarta, Jakarta kan? Masih DKI Jabar, Jateng, Jatim, Sumut. Sebetulnya semuanya seksi dan penting. Cuma apa namanya? Mungkin karena pemilihnya lebih banyak disitu jadi lebih disorot gitu kan? Lebih disorot dan kemudian spesifiknya Jakarta sih. Karena kan Jakarta walaupun udah nggak akan jadi ibu kota. Karena ibu kotanya pindah ke Kalimantan Timur, IKN. Tapi Jakarta tetap jadi barometer politik. Pusat ekonomi dan siapapun yang jadi pemimpin di Jakarta itu bisa jadi batu loncatan untuk kepemimpinan nasional. Buktinya Pak Jokowi, Mas Anies berusaha melakukan itu ketika kemudian maju di calon presiden. Jadi memang ini akan menarik nih ngelihat siapa yang bertarung di Pilkada Jakarta. Dan gimana nego-negonya antar partai politik. Siapa yang mengusung siapa? Siapa koalisi dengan siapa? Iya kan? Kang Emil mau Jakarta, bukan kata Jabar ya? Kayaknya masih belum fix antara Jabar dan Jakarta. Jadi mungkin aja akan maju ke Jakarta juga. Ahok DKI atau Sumut kan? Ada namanya disebut di Sumut atau di DKI, ya kan? Tapi katanya brandingannya bukan Ahok lagi sekarang. Brandingannya BTP kan? Kan dulu kan biasanya BTP kan? BTP, ya. Websitenya juga dulu BTP tuh. Terus di Jawa Timur, Hofifah. Tapi yang jelas udah dapet banyak rekomendasi tuh. Terakhir kemarin dari Garindra. Golkar juga kayaknya udah ngasih. Ada banyak partai-partai yang udah ngasih. Jawa Timur, Caimin. Oh Caimin mau coba sih. Itu namanya disebut. Disebut aja. Tapi belum tau sih. Yang menarik Sumatera Utara juga tuh. Karena kan ada menantu presiden. Oh ya bener. Bobby Nasution. Sesuai dengan Asian Values tadi kan? Asian Values. Tapi tunggu. Asian Values nggak? Kalau lu ngepost sesuatu di Instagram, pencalonannya terus di takedown tiga hari kemudian. Itu Asian Values nggak? Itu test the water. Coba-coba ngeliat. Cek ombak, cek ombak. Cek ombak, cek ombak. Cek ombak, cek ombak. Gak tau. Tanya doang. Jadi kalau misalkan Instagram official sebuah partai ngepost pencalonan, terus di takedown. Diserang satu negara terus di takedown. Itu Asian Values? Atau lagi cek algoritma Instagram? Itu dia. Terima kasih banyak para mus-mus. Terima kasih banyak. Kalau mau kita bahas apa, komen di bawah. Ya komen. Manana, Kak Jo, Andofi. Mungkin di episode berikutnya bahas ini. Bahas ini. Bahas pop culture. Bahas mungkin bola. Bagi fans-fans Real Madrid. Selamat udah menang dan udah buat Mbappe. Arsenal hampir. Oh ya. Arsenal anda hampir. Nomor satu. Secara resmi di sini. Saya... Mbadana. Mbadana hampir loh. Aku sampe nonton. Aku tuh kayak. Aku tuh mau Mbadana seneng. Yes. Di musim ini gitu. Cuman. It didn't happen. Ini palsu semua palsu. Aku gak mau ngebahas sih. Sama ngebahas. Karena kalau aku ngebahas bisa satu jam sendiri. Ya ya ya. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Oke deh. Eh kita nyatuh lagi ya. Oke. Thank you ya udah nonton. Thank you semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Premier League 2025. Itu sangat.